Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya? Dimanapun kalian berada Semoga dalam keadaan sehat-sehat saja Dan Tidak kekurangan kuota Ya, karena untuk kuliah ini anda perlu kuota kan? Selamat berjumpa kembali di kelas jurnalistik pembangunan Salah satu mata kuliah Yang belum genal satu semester Namun sayang Langkahnya sedikit tersebut karena pandemi COVID-19 Pada tipik sebelumnya Telah dibaparkan dengan gamblang Perbedaan karya tulis jurnalistik Dan karya artistik Kemudian termasuk juga karya foto jurnalistik Jenis atau ragam tulisan jurnalistik Selanjutnya prinsip-prinsip penulisan media cetak dan media daring Dan terakhir real format-format penulisan jurnalistik Pada kesempatan ini Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan topik penulisan berita Tidak bisa kita pungkiri lagi Topik bahasan ini menjadi sangat penting Karena sebagian besar karya jurnalistik adalah berita Tetapi apa itu berita Kita akan bahas lebih lanjut pada slide berikutnya Untuk menjawab pertanyaan tadi Maka kalian harus mampu Pertama Menguraikan definisi berita Dan konsep tentang berita Dan kedua Menjelaskan fakta yang memiliki nilai berita Ketiga Menyusun contoh-contoh berita dan story berita yang sederhana Dan yang terakhir Yang keempat Menerapkan prinsip-prinsip bahasa jurnalistik Nah dengan 4 poin inilah Kalian akan dapat menjawab pertanyaan yang tadi diajukan di awal Baiklah kita akan mulai Pada pokok bahasan yang pertama Yaitu tentang berita Kalau kita bicara berita Tentu tidak bisa dilepaskan dengan Bidang atau dunia jurnalistik Jurnalistik Itu juga tidak bisa dilepaskan Dari pers Jadi tiga hal inilah merupakan satu kesatuan Ibarat manusia Pers ini adalah merupakan tubuhnya Sedangkan jurnalistik itulah yang merupakan ruhnya Tentu ruh ini akan bersemayam di dalam tubuh Sementara berita adalah jantungnya pers itu sendiri Jadi apa yang muncul Dalam sifat kabar Dan di media masa lainnya Berita-berita yang muncul Itu tentu akan dipengaruhi oleh Nilai-nilai Prinsip-prinsip Atau asas-asas yang Dikembangkan dan dipahami Di dalam dunia jurnalistik Nah kita akan bahas selanjutnya tentang berita itu sendiri Memang Istilah ini merupakan padanan kata dari kata news Kalau kita gunakan Istilah dalam bahasa Inggris Dari kata ini kemudian ada yang mereka-reka arti berita Yaitu informasi yang baru Hangat Dan up to date Tentunya berkaitan dengan kejadian atau peristiwa Karena kata new kemudian ditambahin dengan huruf S Maka dimaknai sebagai bentuk jamaknya Jadi bukan hanya satu Tapi banyak peristiwa Kemudian dari KT7 ke orang mereka-reka Kira-kira dari mana datangnya berita Yaitu dari segala penjuru mata angin Alias dari seluruh dunia Jadi kurang lebih Dari arah utara atau nord Dari arah timur atau east Dari arah barat atau west Dan dari arah selatan atau south Dengan kata lain Berita adalah Semua informasi Tentang kejadian yang terjadi di Santero dunia ini Dan ini sebenarnya ada kaitannya dengan salah satu ciri dari Dunia Dunia pers itu sendiri Antara lain dengan Istilahnya yang disebut dengan Universalitas Jadi isi berita Berita bisa datang dari mana saja Dari Santero dunia Di antar sekian banyak definisi tentang berita Ada satu definisi yang Unik Dan antik Dan sangat simpel Ini dikemukakan oleh Lord Northcliffe Dengan menggunakan perumpamaan Jadi jika anjing menggigit orang Itu bukan berita Tetapi jika orang menggigit anjing Itu barulah berita Jadi dari definisi ini Sebenarnya Terkandung Empat pengertian Jadi berita hanya berupa kejadian yang nyata Kemudian yang kedua Fakta itu Jarang terjadi Artinya Sesuatu yang bisa saja Ganjil atau tidak biasa Dan bukan sesuatu yang Rutin terjadi Itulah gambaran tentang Berita yang Didefinisikan oleh Lord Northcliffe Walaupun Dalam Kondisi sekarang Definisi ini Sudah tidak Memadai lagi Tetapi Beberapa yang Masih sangat Esensial Di dalam Sebuah berita Masih Juga digunakan Sampai sekarang Misalnya Tentang konsep Fakta itu tadi Berita selalu Berkaitan dengan Fakta Nah fakta yang Seperti apa Kita akan Bahas pada Paparan Berikutnya Kalau tadi Berita diartikan Seakan-akan Terkesan Main-main Almarhum Profesor Yaitu yang Yang dikemukakan oleh Mitchell V. Chanley Dalam bukunya Reporting Profesor Chanley Mendefinisikan Berita adalah Laporan tercepat Mengenai Fakta Dan opini Yang mengandung Hal yang menarik Minat Atau penting Atau Kedua-duanya Bagi Sejumlah Besar Orang Atau masyarakat Namun Harus dicatat Disini Yang dimaksud Dengan opini Adalah Pendapat Atau Pernyataan Orang lain Mengapa Demikian Karena Wartawan Atau Jurnalis Itu Tabu Atau Patang Untuk Menyatakan Opininya Dalam Menulis Berita Kemudian Ada pendapat Lain Yang juga Menyebutkan Bila Opini Pendapat Atau Pernyataan Orang Dituliskan Oleh Faktaan Maka Juga Dianggap Sebagai Fakta Jadi Secara Teknis Berita Digambarkan Seperti Yang Disajikan Pada Tayangan Slide Berikutnya Fakta Terdiri Dari Dua Bentuk Pertama Ada yang Dikenal Dengan Fakta Peristiwa Dan Yang kedua Fakta Pernyataan Fakta Peristiwa Termasuk Di dalamnya Adalah Kejadian 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 Yang Tidak Diduga Atau Bisa Juga Kejadian Kejadian Yang Bisa Diramalkan Sebelumnya Peristiwa Juga Bisa Berkaitan Dengan Kegiatan Kegiatan Yang Dilakukan Oleh Sekelompok Sekelompok Orang Oleh Seseorang Oleh Suatu Lembaga Bisakan Pemerintahan Atau Yang Lainnya Sedangkan Pernyataan Ini Bisa Berupa Pendapat Atau Atau Bisa Juga Berupa Kesaksian Atau Testimoni Dari Seseorang Yang Mengetahui Kejadian Atau Peristiwa Nah Apabila Kedua Hal Tadi Kemudian Dilaporkan Melalui Media Masa Itu Barulah Kita Namakan Sebagai Berita Tetapi Disini Seperti Yang Dikemukakan Di dalam Definisi Sebelumnya Apa Yang Dilaporkan Inilah Kejadian Kejadian Yang Baru Saja Terjadi Atau Baru Saja Berlangsung Terakhir Kita Akan Bahas Yang Terkait Dengan Berita Yang Kita Sebut Sebagai Konsep Berita Konsep Berita Ini Dikemukakan Oleh Frank Luther Maud Dalam Bukunya New Survey Of Journalism Yang Pertama Berita Sebagai Laporan Tercepat Ini Merupakan Faktor Penting Dari Sebuah Berita Jadi Semakin Cepat Disperluaskan Maka Nilai Berita Akan Semakin Tinggi Ibarat Makanan Tidak Akan Menjadi Basi Kemudian Yang Kedua Berita Sebaik Rekaman Jadi Berita Itu Bisa Menjadi Suatu Dokumen Yang Penting Yang Kelak Akan Menjadi Catatan Sejarah Yang Sangat Berharga Contoh Di Dunia Adalah Pernah Yang Dilakukan Oleh New York Times Sebuah Surat Kabar Di Amerika Yang Kemudian Memperoleh Pulis Surprise Sebagai Penghargaan Atas Pemuatan Berita Berita Yang Bahkan Bahan Yang Bersifat Dokumenter Kalau Di Indonesia Barangkali Bisa Kita Contohkan Ketika Terjadi Peristiwa Tahun 98 Yang Membuat Presiden Suatu Harus Turun Dari Kepemimpinannya Yang Ketiga Berita Sebagai Faktor Objektif Sebuah Berita Harus Struktual Dan Objektif Walaupun Nilai Objektif Ini Kadang Kadang Membingungkan Tetapi Bagi Wartawan Berita Objektif Alah Laporan Yang Berkaitan Dengan Suatu Faktor Yang Diamatinya Dengan Pandangan Yang Tidak Berat Sebelah Kemudian Yang Keempat Berita Sebagai Interpretasi Dalam Situasi Politik Misalnya Atau Dalam Bidang Ekonomi Kejadian Kejadian Yang Belakang Ini Muncul Misalnya Sebagai Fakta Yang Perlu Dijelaskan Agar Pembaca Mengerti Inilah Pentingnya Apa Yang Seminggulah Yang Lalu Disebutkan Sebagai Interpretation News Atau Dalam Interpretative Reporting Yang Kelima Berita Sebagai Sensasi Dalam Memandang Satu Peristiwa Pun Disini Tidak Bisa Lepas Dari Subjektivitas Wartalan Memandang Peristiwa Tidak Tetapi Ciri Dari Berita Sensasi Adalah Yang Bisa Menimbulkan Keterkejutan Atau Sok Yang Bisa Mengetarkan Atau Bisa Menimbulkan Keharuan Bagi Pembacanya Jadi Tidak Ada Kaitannya Dengan Kehidupan Sensasi Misalnya Dikarakan Celebrities Kemudian Yang Kenam Berita Sebagai Minat Insani Disini Menariknya Berita Bukan Karena Pentingnya Peristiwa Tetapi Karena Sifat Yang Menyentu Perasaan Insani Menimbulkan Perasaan Ibah Terharu Gembira Prihatin Dan Lain Sebagainya Kemudian Berita Sebagai Ramalan Berita Juga Bisa Memberikan Pegangan Pada Pembacanya Tentang Apa Yang Akan Terjadi Di Kemudian Hari Berdasarkan Peristiwa Hari Ini Atau Peristiwa Yang Lalu Jadi Dalam Kaitan Ini Wartawan Harus Pandai Mencari Bukti Bukti Atau Data Data Yang Bisa Mendukung Prediksinya Apa Yang Terjadi Kedepan Tentu Tentu Saja Ini Tetap Harus Masuk Di Akal Dan Logis Dan Yang Terakhir Berita Sebagai Gambar Ini Seperti Yang Pernah Dijelaskan Juga Pada Minggu Yang Lalu Yang Dikaitkan Dengan Foto Jurnalistik Jadi Foto Bisa Bercita Berbagai Hal Dan Seringkali Foto Bisa Berbicara Lebih Banyak Dari Kata Kata Selanjutnya Hansel Dan Ingrem Menyebutkan Bahwa Fakta Akan Bisa Menjadi Sebuah Berita Yang Pertama Mengandung Hal-hal Yang Baru Kemudian Yang Kedua Mengandung Hal-hal Yang Luar Biasa Yang Ketiga Hal Yang Dianggap Penting Yang Keempat Mengandung Sesuatu Yang Menarik Dan Yang Kelima Menyangkut Kehidupan Manusia Hal-hal Yang Disebutkan Tadi Apabila Terjadi Dekat Dengan Kita Atau Dilingkungan Kita Dan Punya Dampak Personal Maka Inilah Yang Bisa Dijadikan Sebagai Berita Jadi Jelas Disini Bahwa Berita Tidak Sekedar Peristiwa Tidak Sekedar Kejadian Tetapi Benar-benar Kejadian Yang Mempunyai Nilai Berita Atau News Value Sekarang Sampailah Kita Pada Pembahasan Tentang Nilai Berita Jadi Nilai Berita Itu Merupakan Salah Satu Tolak Ukur Untuk Mengetahui Apakah Suatu Peristiwa Punya Nilai Berita Dan Layak Diberitakan Atau Tidak Pertama Apakah Peristiwa Punya Dampak Bagi Kehidupan Seseorang Atau Banyak Orang Semakin Banyak Orang Yang Terdampak Dengan Suatu Peristiwa Makin Sudah Layak Untuk Diberitakan Seperti Yang Kita Lihat Kondisi Saat Ini Indonesia Dimana Wabah Pandemi Corona Atau Covid 19 Masih Belum Bisa Ditanggulangi Atau Diatasi Kemudian Nilai Berita Berita Yang Kedua Adalah Timeliness Ini Kaitannya Dengan Waktu Peristiwa 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 Yang Baru Baru Terjadi Baru Baru Terjadi Itu Tentu Punya Nilai Berita Yang Lebih Tinggi Bila Dibandingkan Dengan Peristiwa Peristiwa Yang Sudah Terjadi Beberapa Hari Yang Lalu Misalnya Kemudian Yang Ketiga Proximity Atau Kedekatan Sebuah Peristiwa Akan Menarik Orang Apabila Seseorang Merasa Punya Kedekatan Dengan Bisa Dengan Tempat Peristiwa Terjadi Bisa Juga Karena Kedekatan Psikologisnya Jadi Dua-duanya Ini Penting Di dalam Bangkas Suatu Peristiwa Menjadi Berita Yang Keempat Tentang Konflik Konflik Ini Bisa Dalam Skala Kecil Bisa Dalam Skala Besar Bahkan Dalam Skala Global Tetap Akan Menjadi Peristiwa Yang Selalu Menjadi Buruan Para Wartawan Atau Jurnalis Sebagai Bahan Berita Bahkan Di dalam Situasi Perang Pun Wartawan Wartawan Yang Memang Punya Spesialisasi Dalam Meliput Konflik Dia Akan Menjadikan Konflik Sebagai Objek Liputannya Berikutnya Adalah Importance Atau Pentingnya Suatu Peristiwa Walaupun Semuanya Relatif Ukuran Pentingnya Suatu Peristiwa Itu Tentu Seberapa Besar Dampak Dari Peristiwa Dan Apakah Itu Langsung Mempengaruhi Kehidupan Kita Itulah Pengertian Dari Pentingnya Dari Suatu Peristiwa Berikutnya Yang Punya Nilai Berita Adalah Karena Keterkenalan Seseorang Misalnya Atau Yang Kita Sebut Prominence Jadi Ini Bisa Karena Profesinya Karena Jabatannya Karena Statusnya Atau Hal-hal Lain Yang Membuat Seseorang Menjadi Terkenal Bisa Saja Prominence Ini Dari Orang-orang Biasa Tetapi Karena Dia Punya Prestasi Yang Luar Biasa Maka Dia Akan Bisa Menjadi Terkenal Dan Yang Terakhir Biser Atau Hal-hal Yang Ganjil Dan Ini Pun Akan Punya Nilai Berita Yang Layak Di Jual Istilahnya Lantas Bagaimana Kita Menulis Berita Agar Agar Berhasil Memikat Pembaca Kita Ikuti Paparan Pada Slide Berikutnya Lead Ini Diberatkan Sebagai Talase Dalam Sebuah Toko Atau Teras Di Sebuah Rumah Jadi Dia Berfungsi Sebagai Daya Tarik Attractiveness Dari Sebuah Berita Kemudian Dia Berfungsi Sebagai Pemancing Minat Orang Untuk Membaca Atau Sebagai Eye Catching Information Dan Yang Ketiga Tentu Bisa Mengantarkan Pembaca Kepada Cerita Berita Berikutnya Atau Story Berita Lead Teras Berita Atau Sebutlah Sebagai Pendahuluan Biasanya Itu Hanya Terdiri Dari Satu Kalimat Atau Dua Kalimat Atau Satu Paragraf Awal Di Dalam Suatu Berita Menurut Hinshal Dan Ingrem Biasanya Lead Itu Tidak Lebih Dari Dari Dua Kata Dalam Satu Kalimat Kemudian Yang Kedua Lead Harus Berisi Informasi Yang Dianggap Paling Penting Kalau Dalam Tulisan Non Berita Lead Ini Bisa Panjangnya Sampai Satu Alinea Penuh Karena Posisinya Di Paling Depan Tentu Dia Harus Menarik Dan Secara Cepat Orang Bisa Langsung Menangkap Apa Inti Dari Sebuah Berita Setidaknya Ada Dua Hal Yang Penting Di Dalam Menghasilkan Sebuah Lead Diam Katakanlah Berhasil Yang Pertama Itu Harus Mengikuti Prinsip Penulisan Sebuah Lead Diri Sendiri Pertama Prinsip Yang Harus Di Perhatikan Atau Diikuti Adalah Berisi Hal 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 Yang Paling Penting Diketahui Pembaca Jadi Inilah Yang Menjadi Taruhan Dari Seorang Penulis Berita Karena Kalau Dia Gagal Menyampaikan Pesan-pesan Yang Paling Penting Kepada Pembacanya Maka Bisa Dipastikan Berita Itu Akan Ditinggalkan Oleh Pembacanya Kemudian Yang Kedua Yang Masih Terkait Dengan Prinsip Tadi Itu Harus Disajikan Secara Ringkas Atau Singkat Padat Dan Lugas Ringkas Dalam Artian Tidak Bertere Tele Tidak Memasukkan Kata-kata Yang Tidak Perlu Kemudian Padat Dalam Pengertian Setiap Kata Itu Mengandung Makna Yang Jelas Kemudian Yang Ketiga Lugas Dalam Artian Pemaparannya Juga Langsung Pada Persoalan Kemudian Yang Berikutnya Adalah Prinsip Yang Ketiga Akurat Dalam Artian Data Atau Fakta Yang Disajikan Itu Harus Benar Benar Atau Harus Cermat Disajikannya Karena Ketidak Ketidak Cermatan Di Dalam Menyijikan Data Fakta Misalnya Menyebutkan Nama Orang Gelar Jabatan Ini Bisa Menimbulkan Masalah Di Masa Berikutnya Kemudian Yang Berikutnya Tentu Harus Menarik Dan Yang Terakhir Mudah Dipahami Tulisan Jurnalistik Menghadapi Pernyataan Atau Ungkapan Yang Langsung Bisa Ditangkap Maknanya Itu Yang Kaitannya Dengan Prinsip Kemudian Juga Di Dalam Teknis Penulisannya Tetap Harus Mengikuti Kaidah Bahasa Yang Baik Dan Benar Paling Tidak Jelas Mana Subyek Mana Predikat Dan Objek Kemudian Kaidah Yang Berikutnya Usahakan Menggunakan Kalimat Aktif Tetapi Tentu Saja Kalimat Aktif Ini Tidak Selalu Harus Diterapkan Secara Ketat Karena Dalam Beberapa Kasus Kita Masih Bisa Menggunakan Bentuk Kalimat Pasif Apabila Objek Dianggap Lebih Penting Dibandingkan Dengan Subyek Misalkan Objek Artis 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 Kemudian Dikerubuti Oleh Fans Atau Penggemarnya Maka Tentu Kita Akan Lebih Mengutamakan Artis Tersebut Dibandingkan Fans Maka Dia Ditaruh Di Awal Lead Berita Yang Terkait Dengan Artis Tersebut Ada Beberapa Jenis Lead Berita Yang Bisa Dijadikan Salah Satu Strategi Kita Di Dalam Menulis Sebuah Lead Jadi Sesuai Dengan Unsur Unsur Penting Dari Sebuah Berita Maka Kita Bisa Mengembangkan Lead Berdasarkan Unsur Unsurnya Tersebut Jadi Kita Sebut Sebagai WH Lead Atau WH Lead Yang Pertama Kita Bisa Mengawali Atau Menonjolkan Unsur WHO Di Dalam Sebuah Lead Ini Tentu Bisa Kita Gunakan Bila Berita Tersebut Menyangkut Orang Penting Atau Promenensi Karena Posisi Karena Jabatan Atau Pekerjaan Atau Status Sosial Sebaliknya What Dan Ini Yang Paling Sering Digunakan Di Dalam Merulis Sebuah Lead Kita Bisa Mengawalnya Dengan Unsur What Bila Gagasan Peristiwa Situasi Atau Kondisi Lebih Penting Dan Signifikan Dibandingkan Unsur Unsur Yang Lain Sebaliknya Kita Bisa Menggunakan Wind Lead Apabila Kejadian Atau Waktu Peristiwa Berlangsung Itu Dianggap Sangat Penting Nah Kalau Kita Berbicara Dengan Dunia Pertanian Misalnya Kapan Misalnya Waktu Yang Tepat Untuk Menanam Ini Pasti Akan Lebih Menjadi Perhatian Petani Itu Sebagai Contoh Saja Sementara Kita Bisa Mengawalnya Dengan Web Bila Tempat Suatu Peristiwa Berlangsung Atau Kegiatan Yang Akan Berlangsung Tidak Biasa Atau Kecualian Yang Menarik Untuk Diketahui Contoh Simbolnya Misalnya Pada Perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus Dirayakan Di puncak Gunung Semeru Misalnya Maka Tempat Itu Menjadi Atau Unsur War Itu Bisa Dijadikan Sebagai Lead Beritanya Bagaimana Dengan Unsur Yang Lain Unsur Y Dan How Ini Jarang Digunakan Sebagai Pembuka Di Dalam Lead Berita Hanya Dalam Kasus Kasus Tentu Saja Ini Bisa Dijadikan Sebagai Lead Karena Y Itu Bisa Digunakan Hanya Untuk Mengawali Lead Ketika Alasan Menjadi Hal Yang Paling Penting Mengapa Misalnya Suatu Peristiwa Terjadi Atau Berlangsung Dan Ini Bisa Diangkat Sebagai Lead Beritanya Begitu Pula Tentang How Lead Ini Juga Jarang Digunakan Karena Berkaitan Dengan Bagaimana Suatu Peristiwa Berlangsung Nah Tentu Akan Timbul Pertanyaan Bagaimana Kalau Semuanya Ada Dalam Sebuah Lead Dan Ini Biasanya Sering Kita Temukan Pada Stride News Atau Berita Lempang Kalau 5W1 Hanya Muncul Di Dalam Lead Maka Biasanya Ini Yang Disebut Dengan Formal Lead Ya Untuk Memperjelas Paparan Tadi Kalian Bisa Lihat Di Dalam Contoh Yang Disajikan Pada Slide Ini Jadi Yang Di Sebelah Kiri Itu Contoh Contoh Yang Dianggap Lebih Baik Dibandingkan Contoh Yang Di Sebelah Kanannya Jadi Pada Yang Pertama Disini Menekankan Kepada Unsur Hu Jadi Sebagai Catatan Unsur Hu Ini Tidak Selalu Merujuk Pada Orang Bisa Saja Sekelompok Orang Bisa Saja Merujuk Pada Lembaga Jadi Di Di Contoh Contoh Yang Pertama Ini Yang Menyebutkan 6 Dari 9 Fraksi Itu Dalah Unsur Hu Jadi Ini Kita Sebut Sebagai Hu Li Dan Ini Akan Lebih Punya Daya Tarik Dibandingkan Dengan Contoh Yang Sebelah Kanannya Yang Menekankan Pada Unsur Penundaan Pilkadanya Bukan Pada Unsur Siapa Yang Mendukung Penundaan Kemudian Yang Kedua Ini Sebenarnya Contoh Diambil Dari Karya Mahasiswa Jadi Contoh Yang Dia Paparkan Termasuk Contoh Yang Kurang Baik Karena Dia Justru Lebih Menonjolkan Unsur Lokasi Atau Wernya Sementara Pada Contoh Yang Di Sebelah Kirinya Itu Lebih Menonjolkan Apanya Begitu Pula Contoh Yang Ketiga Contoh Yang Sebelah Kanan Itu Kurang Tepat Karena Menggunakan Kalimat Pasif Sedangkan Yang Sebelah Kanan Eh Maaf Sebelah Kiri Itu Menggunakan Kalimat Aktif Dan Lebih Ringkas Jadi Sesuai Dengan Ungkapan Tadi Short And Simple Tadi Mari kita Lihat Contoh Berikutnya Yang Termasuk Jenis Who Lead Ini Diangkat Dari Berita Kompas Sabtu 11 April Tahun 2020 Para Tenaga Medis Di Gada Depan Penanganan COVID-19 Masih Menghadapi Berbagai Masalah Dasar Selain Keterbatasan Alat Pelindung Diri Mereka Dihadapkan Pada Keterbatasan Ruang Isolasi Dan Ventilator Jadi Disini Yang Ditekankan Adalah Para Tenaga Medis Sebagai Unsur Who Contoh Berikutnya Juga Masih Diambil Dari Harian Kompas 11 April 2020 Yang Merupakan Jenis What Lead Dimana Unsur What Yang Ditekankan Dalam Berita Ini Apa Itu Yaitu Tentang Pandemi COVID-19 Yang Telah Memberi Tekanan Yang Besar Pada Sistem Pelayanan Kesehatan Di Banyak Negara Contoh Berikutnya Juga Masih Diambil Dari Harian Kompas 11 April 2020 Yang Mendekankan Unsur Waktunya Mengapa Ini Ditonjolkan Karena Ini Menjadi Catatan Penting Di Dalam Sejarah Pandemi COVID-19 Ini Di Indonesia Jadi Kita Mengambil Momentumnya Pada Saat Pertama Kali Presiden Joko Widodo Yang Waktunya Didampingi Oleh Menteri Kesehatan Yang Mengumumkan Dua Kasus Pertama Pasien Positif COVID-19 Contoh Berikutnya Juga Masih Ada Katanya Dengan COVID-19 Atau COVID-19 Yang Lebih Menekankan Pada Unsur Wernya Mengapa Ini Yang Ditonjolkan Karena Provinsi Jawa Tengah Pada Saat Itu Tercatat Sebagai Provinsi Di mana Persentase Mortalitas Yang Tertinggi Dari 6 Provinsi Kasus COVID-19 Terbanyak